Tim gabungan juga temukan ladang ganja seluas hingga 3 hektare yang tumbuh subur di perbukitan. Tidak mendapati pemilik ladang ganja, pohon ganja yang kebanyakan sudah siap panen ini dimusnahkan dengan cara dibakar. Terima laporan warga soal aktivitas penanaman pohon ganja di kawasan perbukitan Torsihite. Petugas gabungan langsung ke lokasi pada Kamis kemarin. Setelah menelusuri wilayah perbukitan, petugas akhirnya menemukan ladang ganja seluas hingga 3 hektare. Pohon ganja tumbuh subur di perbukitan ini dengan ketinggian pohon mencapai 1 hingga 2 meter. Pohon ganja yang ditemukan ini rata-rata sudah siap panen. Usai dicabut, tanaman ganja ini pun dimusnahkan dengan cara dibakar. Masalah luas lebih kurang 2,5 sampai 3 hektare yang kita musnahkan pada hari ini. Jadi tanaman di sana itu bervariasi. Ada yang 2 meteran, ada yang 1 meter, bahkan ada juga yang baru ditanam. Meski tak berhasil menemukan pemilik ladang ganja, petugas BNN kembali menghimbang warga untuk tidak menanam ganja. Hanya karena tergir keuntungan, pasalnya warga yang menanam ganja bakal dijerat dengan undang-undang narkotika. Yono Syahputra melaporkan untuk NET.